Mewetik kabar sempisanan sedulur, rego daging pitek neng pasar tradisional kudus durung ono penurunan wiwit munda sakwise di Noriyoyo Idul Fitri. Halikung gawe petagang rugi. Pantauan neng pasar mitingan kudus rego daging pitek nyentuh patang pulau hewurupiah sekilo. Rego iku yaiku rego paling duur sakwise munda ewiwiti Noriyoyo Idul Fitri. Daging pitek sing bertahan neng rego paling duur uko dimeluni rego daging sapi sing nyentuh satu sepatang pulau hewur sekilo amergo dipengaruhi penyakit kukulan mulut. Supaya ora rugi, pedagang ngaku ngurangi stok dagangan amergo lesune pembeli. Pedagang nilai nganti saiki durung ono tanda tanda rego daging pitek medun. Ya naik bisa ya, stabil aja gak apa-apa, jangan naik naik banget. Kayak saya kan home industry ya buat paste, buat keperluan masak juga susah naikinnya nanti di masyarakat juga. Mau naikin ya gimana ya. Masyarakat juga nanti ngelukok naik. Ini hitungan berharganya berapa gitu loh. Ya, untuk industri kecil kaisa perusahaan suruh. Ya, mau gak mau ya harus naik sedikit lah mas, biar bisa ngikuti juga harganya gak, dari kitanya juga gak ribu banget gitu loh. Kalau ayam ini udah? Ini pencampe udah harganya 40. Ini kenaikan sejak kapan mbak? Sejak gue di hari nanti mas. Ini termasuk tinggi harganya? Belum pernah turun ya? Bagaimana mbak reaksi dari konsumen? Oh sih mas, semua sederhana. Oh bagaimana semua ini? Kalau dibilangin bisa naik, ada protes, ada ingin. Ini budaya ayam gak mau. Kalau sampai sekarang udah ada tanda-tanda mau turun harganya? Pedagang ngaremno pemerintah iso turun tangan nyetabil noar godaging PT Supaya pasar rame menai. Sukron Hamdhani, Simpang Lima TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.